Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang terjaring OTTKP sudah dua periode terpilih dalam Pilkada Bekasi. Menariknya, ketika menjabat wakil Wali Kota, Rahmat Effendi pernah menggantikan partnernya Wali Kota Muhtar Muhammad yang tersandung korupsi. Rahmat Effendi mulai menjabat sebagai Wali Kota Bekasi pada tahun 2012. Kala itu pria yang biasa di Sapa Pepen ini menggantikan posisi Wali Kota Muhtar Muhammad yang tersandung korupsi. Naik dari wakil menjadi Wali Kota, Pepen lantas mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bekasi dan berhasil terpilih dua kali, periode 2013, 2018, dan 2018-2023. Ironisnya, menggantikan rekannya yang tersandung korupsi justru kini Pepen yang tercerat. Padahal selama menjabat orang nomor satu di Bekasi, politikus Partai Golkar ini banyak mengantongi sejumlah penghargaan. Di antaranya, piagam sebagai tokoh yang dinilai berperan tinggi dalam melindungi hak kebebasan beragama di Bekasi dari Komnas HAM. Lalu penghargaan khusus dari Indonesia Institute for Public Governance sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan tata kota baik. Dikutip dari situs resmi Pemkot Bekasi, di era Pepen, puluhan penghargaan telah diraih Bekasi dari pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat, maupun dari swasta. Namun tidak hanya penghargaan, beberapa hal kontroversial juga pernah melibatkan Pepen. Di antaranya saat menggelar Pesta Ulang Tahun Februari 2021 lalu di tengah pandemi COVID-19. Lalu yang terbaru, anggaran karangan bunga senilai 1,1 miliar rupiah dalam APBD 2022 yang menjadi sorotan publik. Tim Liputan Ainews melaporkan.